Selamat sore, anak-anakku. Hari ini pertemuan ke-7, sebelum kalian UTS minggu depan. Jadi, Bapak akan memberikan 8 soal, dan dari masing-masing pertemuan ada 1 soal, dan ada 1 pertemuan 2 soal. Jadi, kalian mohon pelajar dengan baik. Kemudian, tugas-tugas yang kalian kirimkan kepada Bapak, Bapak email, itu menambah nilai kalian. Jadi, kalau yang tidak mengejarkan tugas, ya sudah, Bapak akan tambah-tambah. Jadi, hari ini adalah pertemuan ke-7. Ijinkan Bapak untuk share screen. Oke, sudah lihat ya tampilan layarnya. Yang baru masuk kelas 12 orang. Oke, jadi kalian tadi sudah mendengar rekaman video pertemuan ke-6 terkait mengenai pendidikan dan pelatihan, dan takut etik daripada agen. Dan kemudian, hari ini, pertemuan ke-7, kita akan bahas mengenai asosiasi dan CPD. Walaupun di pertemuan ke-6, ada sedikit disinggung, tapi di sini lebih dalam ya. Oke, jadi ada dua topik yang kita akan coba bahas sore hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Mei 2022 ya, pertemuan ke-7. Oke, nah sekarang mengenai asosiasi. Apa perlunya dibentuk asosiasi? Mengapa perusahaan asoransi perlu membentuk asosiasi-asoransi umum Indonesia? Mengapa asoransi jiwa membentuk asosiasi-asoransi jiwa Indonesia, AUI dan AJI? Kemudian, mengapa penilai kerugian harus membuat asosiasi-asosiasi penilai kerugian asoransi Indonesia, APKAI? Mengapa pialang asoransi, profesi ya, profesi, membentuk asosiasi, asosiasi ahli pialang asoransi dan reasoransi Indonesia, atau APARI ya? Nah, mengapa perusahaan asoransi, pialang harus membentuk asosiasi-asosiasi perusahaan, pialang asoransi dan reasoransi Indonesia? Jadi, ada asosiasi untuk perusahaan, ada asosiasi profesi. Nah, seperti yang kalian tahu, ada asosiasi rumah sakit-rumah sakit negeri, ada juga asosiasi rumah sakit-rumah sakit swasta Indonesia. Jadi, rumah sakit ini ada asosiasinya, di mana berkumpul masing-masing semua rumah sakit. Kemudian juga, mengapa ada asosiasi dokter? Ya, seperti kita tahu bahwasannya, baru-baru ini dibentuk, ada namanya persatuan dokter seluruh Indonesia, ataupun PDSI. Dalam hal ini, ada dokter-dokter yang tidak puas, tidak puas dengan kinerja, ataupun dengan cara IDI, memperlakukan anggotanya, ikatan dokter Indonesia. Sehingga, saat ini dokter sudah memiliki dua asosiasi, ataupun perhimpunan, ataupun perkumpulan. Kemudian, dokter bisa masuk daftar ke IDI, ataupun masuk ke PDSI. Seperti halnya juga dengan pengacara. Pengacara pun juga ada dua asosiasi di Indonesia. Tinggal masing-masing, mereka mau bentuk ke mana, mau masuk ke mana. Nah, jadi, sementara ini di Indonesia, asosiasi agen, itu belum terlalu lama dibentuk. Nah, sekarang sebelum ke sana, kita coba pengen lihat, pengen lihat, sebelumnya, mengapa harus dibentuk. Nah, ini saya ingin coba sampaikan sedikit perbedaan agen asuransi umum dan jiwa. Begini, penjualan asuransi jiwa di Indonesia, tidak ada yang langsung ke klien asuransi jiwa, kecuali grup term, ataupun grup term life, ataupun grup hospital. Sementara kalau yang retail, yang individual, kalau sekatangan saya, atau kalian mau beli asuransi jiwa individual, ataupun personal, itu tidak bisa kita beli langsung. Kita mesti apa? Kita harus lewat agen. Agen yang ditunjuk, atau agen yang diminta oleh perusahaan asuransi. Jadi, kita, masyarakat Indonesia, tidak bisa membeli asuransi jiwa, personal, individual, langsung ke perusahaan asuransi. Entah asuransi ABC, ataupun XYZ, entah kenapa, saya tidak tahu. Tapi kemudian, di Indonesia, kita bisa beli polis asuransi umum, misalnya asuransi kebakaran, asuransi mobil, asuransi pengangkutan barang, asuransi kapal terbang, itu bisa kita beli langsung ke asuransi umum. Tidak perlu lewat agen. Tapi ada juga, kita bisa lewat agen. Jadi, asuransi umum jauh lebih fleksibel. Dia bisa menjual langsung, dan juga bisa jual lewat agen. Nanti pertemuan ke-8, kita bahas mengenai broker. Sementara ini, kita tidak bisa beli langsung asuransi jiwa. Mengapa hal yang terjadi? Mungkin anak pertimbangan tertentu, entah katakanlah kurang efisien, ataupun mereka ingin membangun pasukan agen yang lebih baik, atau bagaimana. Saya tidak jelas, tidak tahu. Mesti ditanyakan kepada AGI dan kepada masing-masing pusat asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian, di asuransi jiwa, agen-agen tersebut, terlihat, terlihat ya, terlihat, waktu diberikan pendidikan, dilatih, itu apa ya, didorong untuk menjual sebanyak-banyaknya. Dan mereka punya orientasi, adalah produksi. Mereka harus apa? Menjual polis sebanyak-banyaknya, dan harus rutin. Mengapa? Karena kembali lagi, tadi mereka menjual lewat agen, dan kemudian sifat polis asuransi jiwa, itu tidak renewable, ataupun polis tersebut jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun. Habis itu selesai kontrak, selesai. Sementara asuransi umum, misalnya asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi personal accident, itu bisa setahun-setahun. Setahun-setahun, habis itu diperpanjang lagi tahun depan. Diperpanjang tahun depan lagi. Jadi, para agen yang sudah memiliki bisnis di personal asuransi umum, tidak dikenakan lagi target setinggi-tingginya oleh para personal asuransi. Jadi, kalau misalnya dia masih punya bisnis di sana, dia dapat di-maintain, tidak dicorek, dia punya keagenan dari perusahaan-perusahaan asuransi. Sementara, di asuransi jiwa, entah karena sifatnya ada long term contract, sehingga apa? Sehingga perusahaan asuransi menekan kepada agen untuk mencari bisnis setiap bulan, polis-polis baru. Karena tadi polisnya tidak renewable. Jadi, dia punya sedikit perbedaan, kalau asuransi jiwa, polisnya tidak bisa diperpanjang, karena sifatnya jangka panjang, sedangkan asuransi umum, sepanjang polisnya tersebut diperpanjang, maka agennya dapat komisi. Makanya, banyak agen-agen asuransi umum, karena melihat dia punya kemampuan melayani nasabahnya, katakanlah, let's say, sekitar 20 nasabah, atau 20 PT, maka dia fokus kepada 20 PT. Yang mungkin, katakanlah setiap bulan, ada dia punya perpanjangan-perpanjangan polisnya. Nah, sementara, si agen asuransi jiwa ini, apa, dia harus apa, cari new business, new business, new business. Jadi, akhirnya apa, akhirnya, si agen-agen asuransi jiwa ini, biasanya apa, tidak bertahan lama. Karena, mereka, tanda petik ya, ditekan, di-forsir, ataupun dipaksa, untuk melakukan penjualan sebanyak-banyaknya setiap bulan. Ya, jadi, mengapa, keberadaan, ataupun persistensi, agen asuransi jiwa, itu, tidaklah setinggi, persistensi, pada asuransi umum. Ya, tadi pertama ya, jadi, karena tadi sifatnya, polis asuransi jiwa sebut, tidak bisa diperpanjang, karena, sifatnya jangka panjang, ya, 10-20 tahun, setelah itu selesai, dan kemudian komisinya, agen-agen asuransi jiwa, dapat komisi itu, untuk 3-5 tahun pertama. Sehingga apa? Sehingga, dia bisa hanya menerima komisi, ya, selama polis sebut diperpanjang, atau si nasabah, membayar premi sampai 5 tahun pertama, dia akan menerima komisi. Tapi, kalau katakanlah nanti, dia sudah, katakanlah dia, nasabah sebut dia beli, sama dia, nama sahabah, katakan nasabahnya Andi, ya, kemudian, apa, nasabahnya Andi sebut, dia bayar premi setahun, tahun pertama, dia dapat komisi. Tapi, tahun kedua, karena si agen ini tidak produksi, kemudian dicoret, daftarnya, apa namanya, dari persen asuransi, maka komisi yang dari Tuan Andi ini, dari kemana? Larinya mana? Larinya ke upline, ataupun agen yang ditunjuk oleh persen asuransi. Makanya, kebanyakan, nasabah-nasabah asuransi jiwa, itu, agennya, selalu berpindah-pindah. Ya, tidak pernah tetap, saya katakanlah, misalnya beli dari Pak Bambang. Ya, mungkin tahun depan, Pak Bambang sudah tidak lagi melayani saatnya, karena diganti oleh orang lain, karena Pak Bambangnya sudah dicoret. Jadi, itu sifatnya, jiwa lebih cepat, turnover-nya, masuk, keluar, masuk, keluar, karena dia, polisi yang tersebut, harus ada polis-polis baru terus, sementara umum, lebih banyak bertahan, lebih banyak stay, di persen asuransi umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di jiwa dikenal dengan sistem upline, downline. Jadi, kalau katakanlah misalnya saya sebagai agen, kemudian saya bisa merekrut kalian sebagai saya punya downline. Nah, bila mana kalian mendapatkan polis baru, kalian dapat komisi, saya pun juga mendapatkan komisi dari hasil kerja kalian. Saya dapatkan overriding commission. Nah, kemudian nanti kalau kalian, ya, mempunyai downline lagi, maka, kalian akan mendapatkan overriding commission, dari kalian punya downline. Sementara, saya pun juga masih tetap dapat, komisi dari Anda punya downline, walaupun presentasinya semakin sedikit. Nah, katakanlah tadi, misalnya saya agen, saya sebagai agen pertama, saya punya upline di atas. Ya, saya agen, agen biasa. Tapi kemudian kalau saya bisa bisa merekrut kalian, katakanlah 20 orang mahasiswa, sebagai saya punya downline, ya, saya bisa menjadi apa? Agency manager. Ya, dengan kriteria tertentu, bisa jadi agency manager. Kemudian kalau kalian, bikin apa? Punya downline lagi, masing-masing katakanlah 20, berarti saya punya apa? Saya punya kaki di bawah, sudah 400. Ya, 20 x 20 sudah 400, masing-masing ya. Nah, kemudian masing-masing di bawah lagi, bikin lagi 20, akhirnya bisa tidak terhitung. Jumlahnya. Nah, suatu ketiga, bisa saja saya menjadi agency director, ataupun director agen. Ya, pangka saya lebih tinggi dibandingkan manager. Dan saya dapatkan komisi-komisi dari downline saya, downline saya, yang kaki saya sampai keberapa, mungkin ke dua atau ketiga. Nah, itu dikenal dengan sistem multi-level marketing. Di asuransi jiwa ada. Sementara, di asuransi umum, jarang terdengar, ataupun saya belum pernah dengar, sistem penjualan asuransi umum, dengan multi-level marketing. Kalau di asuransi jiwa, ada. Dan itu, saat ini masih ada. Nah, saya tidak, tidak apa ya, tidak menentang sistem penjualan ini, tapi, kalau katalah, sistem penjualan ini merugian masyarakat luas, karena terlampau profit-oriented, terlampau menekan, agen untuk mencari bisnis sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan kepentingan konsumen, ini yang saya tentang. Kenapa? Karena konsumen harus dilindungi, jangan sampai katakanlah, mentang-mentang persen asuransi mau produksi sebanyak-banyaknya, polisi sebanyak-banyaknya, tapi para agen jual sembarangan. Nah, ini yang saya tentang. Jadi, kalau katalah misalnya manfaatnya, lebih sedikit dibandingkan mudaratnya, ataupun keburukannya, lebih baik sisi multi-level marketing ini, dihapuskan dari industri perasuransian. kemudian, tadi, katakanlah saya sudah sebagai agensi director, saya dipegang oleh persen asuransi sebagai orang yang penting, dan kemudian ada suatu ketika, agen di bawah saya, mungkin di level 2 di bawah saya, melakukan suatu kesalahan, suatu kesalahan, entah katakanlah kami yang latih, atau karena dia yang melakukan kesalahan sendiri, atas kreativitas, terlampau banyak inisiatif. Tapi kemudian, karena saya, punya kepentingan, karena saya punya agen masih banyak di bawah, mendingan apa? Saya korbankan satu agen tersebut. Saya bilang dia melakukan kesalahan, dia melakukan miss selling. Itu tidak diajarkan oleh saya, ataupun tidak diajarkan oleh persen asuransi saya. Nah, jadi, akhirnya apa? Karena agensi director tersebut, lebih dekat, dan memiliki kepentingan, terhadap, Overriding Commission yang masih banyak di bawah itu, akhirnya apa? agen tersebut akan apa? Akan ditanda petik, dipesalahkan atas kesalahan ataupun kekelihatan yang terjadi, atas komplain dan kemarahan nasabah. Sementara di asuransi umum, tidak. Nah, kemudian, agen tadi yang di bawah saya, ataupun di bawahnya lagi, itu kerja apa? Dia, kontraknya bukan dengan persen asuransi langsung. Saya kontraknya dengan persen asuransi sebagai agensi director. Tapi, saya punya agen-agen tersebut di bawah. Kontraknya dengan siapa? Saya punya agensi office. Karena saya sudah punya banyak kaki tangan, saya bikin agensi office, jadi, mereka bekerja, agreementnya dengan siapa? Dengan saya. Sebagai agensi director, yang punya agensi office itu. Jadi, agen ini tidak punya agreement langsung dengan persen asuransi. Coba dicek nanti. Apakah persen berbeda dengan asuransi umum? Asuransi umum memiliki agreement langsung. Para agen, tidak ada agency director, tidak ada upline, tidak ada downline. Para agen langsung berhubungan dengan persen asuransi. Dia punya apa? PKS, perjanjian kerjasama. Saya khawatir, di asuransi jiwa, tidak ada perjanjian kerjasama antara, siapa? Antara persen asuransi dan agen-agen yang bekerja buat persen asuransi. Saya khawatir ini tidak terjadi. Tapi, agen tersebut hanya memiliki PKS dengan siapa? Dengan agency office. Agency office yang bekerjasama memasarkan produk asuransi, persen asuransi A. Nah, ini yang saya pikir sedikit perbedaan. Jadi, jiwa agen melakukan kontrak dengan agency office. Jadi, karena inilah perbedaan agen asuransi umum dan jiwa. sehingga, sehingga apa? Sehingga, sehingga perlu adanya asosiasi agen asuransi, ataupun A3. Asosiasi agen asuransi. Tetapi, kita akan coba lihat, kita akan coba lihat, adanya asosiasi agen. Oke, sebelum kita lihat ya. Pertama, tujuannya apa sih? Mengapa asosiasi agen asuransi umum dan jiwa harus dibenduk di Indonesia? Dan itu harus ada SEOJK-nya, ataupun ada peraturannya yang dibuat oleh regulator. Dan ini harus diakui. Nah, agen ini bukanlah anak buahnya perusahaan asuransi, bukanlah dibawa perusahaan asuransi. Sehingga agen ini tidak tidak boleh berada di bawah AUI. Karena AUI adalah asosiasi asuransi umum Indonesia. Sementara, dia agen asuransi umum atau agen asuransi jiwa. Jadi, dia harus membentuk asosiasi agen asuransi umum, asosiasi agen asuransi jiwa. Jadi, tidak boleh di bawah AUI, ataupun AGI. Ini hal satu. Supaya tidak blunder. Karena asosiasi rumah sakit ada, asosiasi dokter ada. Nah, asosiasi perusahaan asuransi ada, asosiasi agen asuransi ada musimnya. Nah, pertama, tujuannya apa? Tujuan yang utama adalah untuk mengembangkan, melakukan pendidikan dan sertifikasi. Supaya agen ini kompeten, seperti yang kemarin, tadi pagi, tadi siang yang kalian baca di P1 6 ya, bahwasannya agen tersebut harus kompeten, harus mampu, punya kemampuan soft skill, hard skill, sama punya integritas. Ini harus dilakukan apa? Pelatihan-pelatihan yang memadai. Nah, kemudian apa? Harus punya sertifikasi, kemarin, tadi siang kalian ada level 1 dan level 2. Jadi, dia mesti melakukan pendidikan selama 3 bulan, kemudian diuji, dan setelah diuji, kemudian dia lulus, dapat sertifikasi ataupun lisensi, yang berlaku selama 3 tahun. Nah, kalau katakan tadi, misalnya mereka sudah lulus di level 1, mereka melanjutkan, silakan. jadi tujuannya apa? Untuk mengembangkan agen, supaya agen ini kompeten dan bisa menjaga nama baik industri, menjaga nama baik profesi dia. Nah, kemudian, yang utama juga adalah memprotek, ataupun melindungi. Melindungi siapa? Ada dua hal yang dilindungi. Pertama, melindungi profesi agen itu sendiri, jangan sampai agen melakukan tugasnya, kemudian terjadi kesalahan, kemudian lantas profesi asuransi mempersalahkan agen itu sendiri. Padahal, agen itu melakukan tugasnya berdasarkan apa yang diajarkan oleh profesi asuransi. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Jadi, profesi asuransi mesti melihat kembali apakah agen ini melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan petunjuknya dan masih salah di mata masyarakat. Berarti apa? Perusahaan asuransi harus membendah diri. Jadi, jangan sampai agen dipersalahkan oleh pihak manapun. Jadi, asosiasi ini apa? Asosiasi ini melindungi kepentingan agen. Bila mana agen dituntut ataupun dipersalahkan ataupun dikambing hitamkan, maka asosiasi inilah yang melakukan pembelaan. Jadi, agen ini harus diverifikasi, harus ditanyakan terlebih dahulu. Tidak langsung dituding agen ini salah. Jadi, agen tersebut belum tentu salah, karena bisa saja agen ini hanya menjalankan apa yang diajarkan. Itu melindungi kepentingan agen itu sendiri. Sama juga untuk apa? Melindungi konsumen. Jadi, yang dilindungi adalah dua. Pertama, melindungi agen dan juga melindungi konsumen. Jangan sampai agen melakukan kesalahan dan akhirnya konsumen dirugikan. Jadi itu. Jadi, tujuan apa? Mengembangkan provinsi agen serta melindungi provinsi agen dan konsumen. Siapa yang membentuk asosiasi ini? Tentunya, para anggota, para member itu sendiri, para agen itu sendiri. Jadi, agen berkumpul, berkumpul, kata-kata, bisa dikumpulkan 10 ataupun 20 agen mau membentuk asosiasi. Itu sudah bisa. Mereka bersepakat membentuk agen, membentuk asosiasi agen, dan kemudian mereka lantas ke notaris untuk melakukan pendaftaran untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, from, by, and for member. Jadi, semuanya dari, oleh, dan untuk member. Siapa membernya? Agen itu sendiri. Siapa pengurusnya? Pengurusnya, agen itu sendiri. Jadi, jangan sampai orang lain yang bukan agen menjadi pengurus. Nah, kemudian asosiasi ini harus independen. Ya, independen tidak boleh campur tangan oleh AWI, ataupun AJI, ataupun yang lain, ataupun regulator. Tidak terkait oleh, tidak terkait pada perusahaan asuransi, tidak terkait pada asosiasi perusahaan asuransi, dan tidak terkait juga pada agency office. Jadi, harus betul-betul independen. Dia mengatur sendiri. Jadi, dialah yang mendidik dan dialah yang mensertifikasi para agen. Jadi, sertifikasi agen itu yang saat ini dikeluarkan oleh AWI dan AJI, itu keliru. Mestinya dikeluarkan oleh asosiasi agen asuransi umum dan jiwa Indonesia. Itulah yang mereka yang harus mengeluarkan. Kayak misalnya saat ini. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi Pian Asuransi APARI? Siapa yang mengeluarkan sertifikasi Underwriter AMAI? Jadi, AWI tidak boleh mengeluarkan sertifikasi untuk agen. Begitupun juga AJI. Mestinya adalah asosiasi agen asuransi umum dan jiwa Indonesia. independent and safe regulatory. Jadi, ini mesti dibenahi, mesti dirapikan, pelan-pelan, dan semuanya harus mendukung. Karena bagaimanapun juga kita mesti melakukan hal-hal yang baik untuk generasi mendatang. Nah, tentunya harus apa? Perkumpulan ini harus apa? Legal. Harus punya ADART. Jangan sampai kita bikin kumpul-kumpul tapi tidak legal. Seperti geng motor. Dan tujuannya apa? Untuk kebaikan. kalau geng motor kan tidak punya ADART, tidak punya legal. Dan tujuannya juga tidak jelas. Bahkan bagi ke masyarakat. Mesti apa? Dibuarkan. Sementara, asosiasi yang baik betul jadi apa? Untuk kebaikan masyarakat dan negara. Itu jelas harus ada ADART-nya. Dan apa? Biasanya asosiasi ini apa? didanai. Dibiayai oleh siapa? Oleh member. Oleh anggotanya itu sendiri. Karena asosiasi tanpa pendapatan tidak bisa berlakukan kegiatan. Pertama apa? Asosiasi mesti punya apa? Mesti punya tempat berkantor. Mesti punya paling enggak staff satu dua orang untuk mendata atau menyiapkan dokumentasi-dokumentasi. Kemudian apa lagi? Mesti bikin biaya notaris. biaya kementerian hukum dan HAM. Dan segala macam. Jadi agen ini harus dipungut biayanya tentunya apa? Se-ekonomis mungkin. Karena asosiasi bukanlah perusahaan ataupun lembaga yang mencari keuntungan. Tapi apa? Lembaga sosial untuk melindungi tadi konsumen. Melindungi agennya serta melakukan pendidikan dan pelatihan serta satifikasi buat para agen itu sendiri. Jadi biayanya dipungut dari mana? Dari agen-agen itu sendiri. Dari mana? Ya bisa saja tadi. Melakukan pelatihan para agen mesti bayar. Karena bagaimanapun juga untuk memberikan materi-materi pelatihan untuk membayar trainer itu kan perlu biaya. Jadi agen tersebut sebagian dari income-nya komis tersebut dia membayar untuk pelatihan. Supaya apa? Supaya ininya pun juga berkembang. Kompetensi makin baik. Sehingga apa? Sehingga bisa melayani konsumen dengan lebih baik. Kalau bisa melayani konsumen dengan lebih baik tentunya apa? Pendapatan mereka pun juga akan semakin baik pula. Jadi kembali semuanya dimulai dari kebersamaan dan tujuannya tujuan baik. kembali lagi ini organisasi yang profesional dan kemudian harus ditunjuk pengurus-pengurus yang kompeten. Tujuannya lah baik tadi ya untuk mengembangkan mendidik para agen dan juga memberikan sertifikasi. Dan sertifikasi ini setiap 3 tahun harus diperpanjang. Setiap 3 tahun harus diperpanjang. Supaya apa? Supaya para agen ini terus update. Terus meningkatkan. Jadi kalau dia sudah tidak aktif tidak lagi menjadi agen tentunya apa? Tentunya dia punya membership ataupun keanggotaannya dengan sendirinya gugur dengan sendirinya selesai sehingga dia tidak bisa melakukan penjualan lagi karena dia sudah tidak perpanjang dia punya keanggotaan. Nah seperti yang saya sampaikan pada kalian bahwasannya saat ini sudah ada yang namanya A3UI Asosiasi Agen Asoransi Umum Indonesia kalian bisa klik link di sini klik ya tapi dia punya situs untuk A3UI-nya belum ada tapi saya tahu bahwasannya sudah ada terbentuk namanya Ahli Agen Asoransi Umum Indonesia di sana bernaung para agen-agen asoransi umum dan saya berharap ini bisa diperkuat kemudian untuk kebaikan industri itu sendiri dan masyarakat itu kemudian ada juga yang namanya PAI Persatuan Agen Asoransi Indonesia nah katanya sih katanya sih PAI ini adalah untuk umum dan jiwa tetapi kelihatannya warnanya yang saya lihat sebagian besar adalah saya belum dapatkan orang umum di situ sebagian besar yang saya tahu adalah orang jiwa dan kemudian pengurusnya adalah orang yang top top level ya agency director ataupun agency manager ya sehingga tentunya tentunya yang tadi saya sampaikan mungkin mereka tanda petik ya tidak sampai mengenal mereka punya agen-agen di bawahnya yang menjadi anggota dan mereka akan lebih lebih apa lebih memprotek mereka punya kepentingan asosiasi kepentingan pribadi-pribadi mereka ya karena tadi kembali lagi mereka sudah punya posisi yang lebih tinggi sehingga mereka akan memperhatikan menjaga nama bagi tersebut beda dengan agen asosiasi umum ya karena kenapa karena dia tidak punya downline ya dan dia langsung kepada persen asuransi kalau suatu saat ada agen yang salah segala macam dialah yang berhadapan dengan persen asuransi kalau ini dia mungkin apa asosiasi sebut tidak membelah ya berbeda ya makanya saya akan saya akan apa saya akan adakan suatu webinar zoom ya secara free tanggal 28 Mei ya dua minggu lagi nanti saya akan berikan linknya apa saya berikan apa berikan brosurnya kepada kalian kalian bisa mendaftar ya biayanya free biayanya gratis dan kemudian kalian bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baru dan pembicaranya adalah dari A3UI ya A3UI ini Pak Badi Montana dan Pak Stefan ya dari A3UI sementara dari PA ini kami sudah mengundang tapi kelihatannya ada beberapa hal yang tidak cocok ya karena beberapa hal yang tidak pas dan mereka akhirnya mengundurkan diri ya kami pun juga sangat berterima kasih bahwa mereka telah berupaya untuk memberikan materi atau memberikan apa ingin bersedia untuk menjadi narasumber nah oke sekarang CPD Continuing Professional Development ya CPD ini dilaporkan kepada siapa oleh anggota oleh agen ini kepada asosiasi ya CPD ini adalah poin-poin dimana diperharuskan bahwasannya agen tersebut mengikuti menghadiri seminar ataupun pendidikan ataupun pelatihan terkait dengan profesi agen ya tentunya itu mesti disetujui oleh asosiasi agen itu sendiri ya jenis seminar apa jangan sampai nanti seminarnya adalah mengenai kesehatan tulang ya gitu loh padahal dia adalah agen asuransi umum ya bukan terkait dengan asuransi asuransi kesehatan ya jadi dia mesti betul-betul melakukan pengembangan diri dengan kompetensi dengan material yang sesuai dengan bidangnya ya tujuannya itu supaya apa supaya dia update ya poinnya tersebut harus dihitung setiap tahun katakanlah misalnya setiap agen harus mengikuti paling setidaknya dua dua event dua seminar dua pelatihan ya minimal setengah hari atau bertiga jam itu dengan poin katakanlah masing-masing sepuluh poin maka si agen ini harus menghadiri harus menghadiri dua seminar setengah hari yang menghasilkan poin yang diminta oleh asosiasi ini tujuannya apa supaya agen tersebut tetap update tetap kompeten tujuannya itu poinnya ya poinnya itu tapi topiknya ditetapkan oleh asosiasi tentunya sesuai dengan masing-masing keahlian ataupun bidang yang dia ageni ya kalau tadi siang kalian nonton ya itu dia mungkin agen asokasi umum dia punya apa penjualan polisnya adalah penjualan polis property motor vehicle ya sudah berarti apa dia harus mengikuti pelatihan terkait dengan topik property dan motor vehicle atau bisa saja dia belajar mungkin satu topik mengenai salesmanship ataupun mengenai integritas intinya yang mendukung mereka punya pekerjaan itu topiknya kemudian dia si agen ini harus melaporkan agen ini harus melaporkan kegiatannya kegiatannya kepada asosiasi untuk dicatat oleh staff administrasi asosiasi bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan pelatihan untuk memenuhi CPD ini sehingga selama tiga tahun ke depan agen ini memiliki nilai yang cukup dan diperkenankan untuk memperpanjang kembali dia punya lisensi ataupun SIM sebagai agen tetapi kalau katakan ternyata selama tiga tahun ini dia kurang melakukan pendidikan pengembangan diri maka agen ini bisa saja diminta pada waktu tertentu untuk segera memenuhi ketentuan daripada asosiasi bila tidak maka dia punya lisensi ataupun SIM-nya dia untuk menjadi agen asosiasi itu bisa saja ditahan ataupun di hold dulu tidak diberikan tidak diperpanjang bukan dicabut tapi tidak diperpanjang tapi kalau kemudian CPD-nya tidak sama sekali dipenuhi sudah berulang kali diberitahu bisa saja SIM-nya ini apa ada luasa dan batal dan kemudian asosiasi kenapa akan melaporkan keanggotaannya keanggotaan agen ini kepada siapa kepada asosiasi asuransi umum dan kepada asosiasi asuransi jiwa Indonesia dan juga kepada OJK jadi asosiasi ini tadi A3UI itu setara se-level dengan AUI dan AJI tidak diberada di bawah ini partnership mereka bekerja sama tanpa agen perusahaan asuransi tidak bisa tidak bisa memasarkan ataupun kurang dia punya tenaga untuk pemasaran jadi saling membutuhkan perusahaan asuransi membutuhkan agen asosiasi asuransi umum membutuhkan asosiasi agen asuransi umum jadi sama-sama membutuhkan jadi jangan sampai katakanlah agen itu adalah tanda petik tanda petik piarannya perusahaan asuransi tidak agen itu bisa saja pindah dari asuransi satu ke asuransi lain dia bisa pindah-pindah kalau dia tidak senang dengan asuransi A, B, C dia pindah ke asuransi X, Y, Z jadi intinya apa agen punya suatu pilihan pilihan untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi mana saja ini mesti digarisbawahi agen tersebut punya keluasaan untuk bekerjasama dengan semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dia bisa bebas memilih tergantung dia punya apa tergantung dia punya kerjasamanya misalnya katakanlah begini saya mau jualan asuransi marine cargo dan asuransi engineering tentu saya akan mencari perusahaan asuransi yang punya kemampuan marine cargo dan engineering yang lebih baik yang lebih banyak saya tinggal pilih siapa mungkin saya pilih alliance atau saya pilih atau kumerin atau saya pilih siapa lagi fairfax atau siapa jadi agen itu kerjanya partnership dengan perusahaan asuransi dia bukan underdog ataupun dia bukan budaknya perusahaan asuransi tapi partner perusahaan asuransi sehingga harus apa harus betul-betul diperlakukan dengan sedemikian rupa dan harus punya PKS yang saling apa saling mendukung dan pembentukan asosiasi agen ini saya sangat dukung dan kemudian mudah-mudahan ke depan A3UI menjadi asosiasi agen yang mempuni dan bisa melindungi para agen di seluruh Indonesia tentunya harus betul-betul dididik dan dibentuk tujuannya apa tujuan pembentukan asosiasi ini tadi tujuan tadi apa membangun kompetensi agen dengan benar dan baik menerbitkan desensi melindungi profesi agen melindungi konsumen dan juga yang paling terakhir adalah tujuan apa tujuan yang tidak perlu dicatat tapi apa untuk membedakan agen-agen yang benar dan agen-agen yang tidak benar maksudnya apa kalau agen-agen yang tidak benar ya tentunya apa dia tidak memiliki asosiasi jadi dia bisa saja lepas tidak punya kode etik sementara kalau agen yang masuk asosiasi punya kode etik punya suatu hal yang diatur SOP dan segala macam jadi agen sebut apa harus mematuhi tata cara melakukan fungsi dan peran agen itu sendiri berdasarkan kebijakan keputusan daripada asosiasi tapi kalau ada agen yang tidak dalam asosiasi dan itu lepas maka A3UI ataupun asosiasi agen tidak bertanggung jawab terhadap agen yang di luar ataupun bukan anggotanya asosiasi agen jadi lagi itu kata misalnya ada dokter di Indonesia yang tidak punya lisensi ataupun tidak punya asosiasi maka dia tidak boleh praktek itu yang di Indonesia jadi dokter setelah lulus dari sekolah dan didapatkan ijazah dan boleh berpraktek dia harus apa mendaftar ke salah satu ikatan dokter Indonesia ataupun persatuan dokter seluruh Indonesia dia harus punya lisensi dari sana dan tanpa itu mereka tidak bisa apa tidak bisa berpraktek nah diharapkan ke depan OJK juga mengeluarkan itu ya mengeluarkan itu bahwasannya agen harus menjadi anggota dari sebuah asosiasi agen asuransi ya nanti mudah-mudahan ada lagi asosiasi agen yang lain jadi mungkin mudah-mudahan ada tiga atau empat asosiasi agen sehingga apa jadi agen tersebut punya rumah punya teman-teman punya tempat untuk berkomunikasi berkeluksa untuk mengembangkan diri untuk sharing pengalaman untuk saling bertukar informasi itu tujuannya jadi ke depan agen tersebut akan menjadi anggota asosiasi supaya apa supaya industri ini lebih rapi lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk siapa untuk pertumbuhan industri perasuransi itu sendiri untuk pertumbuhan agen itu sendiri dan juga tentunya untuk perlindungan konsumen ya jadi saya harapkan dan kemudian ini semua kalian tolong tolong lihat ya tolong download ya tolong download beberapa dokumen ya dan kalian masukin dalam satu folder tadi folder tulis keagena dan kepialangan asuransi ya dan ini masuk dalam folder kalian ini tegak dengan CPD ya tegak dengan bagaimana mereka membentuk nilai-nilai tersebut ya itu siang hari ini ya ini juga link-link yang kalian bisa ambil dan kalian masukkan dalam masukkan dalam kalian punya folder oke tugas kalian tolong dikumpulkan ya paling lambat paling lambat ya paling lambat saya berikan waktu sampai pukul 24.00 ya malam ini kalian kumpulkan tugas kalian tugas yang ke-6 dan ke-7 ya paling lambat pukul 24.00 malam ini lewat email ya tapi bisa bila mana kalian sudah mengumpulkan tidak masalah bagus tapi bagi yang teman-teman tadi ke apa kesulitan untuk koneksi ataupun melihat film komputernya wordnya lagi rusak dan segala macam saya kasih dispensasi pengumpulan tugas hingga pukul 24.00 hari ini ya jadi jam 12.00 semalam ya itu dari saya semoga kalian memahami dan kalau misalnya kalian memahami kalian bisa menonton kembali link ini ya kemudian kalian bisa cari materi sebanyak-banyaknya intinya dua poin yang katakan-katakan saya sampaikan pada sore hari ini adalah terkait dengan asosiasi apa pentingnya asosiasi dan mengapa itu dibentuk ya untuk kepentingan-kepentingan semuanya dan apa itu CPD dan bagaimana CPD ini diperlakukan itu saja dari saya apakah ada pertanyaan dari kalian halo masih bangun gak kalian bangun pak bangun ya saya takutnya ini bukan sudah bukan bulan puasa lagi takutnya kalian puasa kalian ngantuk lagi kan gitu loh ya ada pertanyaan dari kalian mengenai topik sore hari ini udah cukup ngerti pak nanti tinggal nontonin ulang di youtube bapak oke jadi nanti saya akan saya akan upload tapi intinya saya akan berikan soal ujian ya 8 soal 8 soal dan kemudian semua topik ada 1 soal dan ada 1 topik 2 soal jadi totalnya 8 soal ya dan mudah-mudahan kalian bisa dulu semua UTS nya dan kalian harus ikut UTS kenapa kalau kalian tidak ikut UTS nilai UTS tinggi sekali maka kalian tidak akan lulus ujian jadi harus ikut UTS dan UAS nah syaratnya untuk ikut UTS dan UAS kalian punya absensi harus memenuhi ketentuan oke itu saja dari saya terima kasih banyak ya jaga kesehatan ya kemudian sampai minggu depan ujian ya oke terima kasih selamat sore selamat sore terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih